Ya huu, Clara Carlon here Oke guys, hari ini Clara gak main game dulu ya Soalnya dari kemarin, Clara sibuk Dan sepertinya kesibukan Clara akan terus berlanjut untuk minggu depan Karena Clara gak main game hari ini Clara mau buat video tutorial nih Tutorial How to Fix Black Screen Display Capture in OBS Studio Kalau kalian mau tau OBS Studio ini adalah software buat ngerekam layar desktop kalian Clara biasa ngerekam main game pake ini Soalnya OBS lumayan enak dan mudah untuk dipakai Nah kemarin pas Clara mau record main game Quick Draw Kan gamenya adanya di browser Clara mau rekam lewat Display Capture Lalu tiba-tiba layar OBS Clara di Display Capture cuma Black Screen Yang bener tuh kayak gini Layar recordingnya muncul gambar Liat kan layarnya nge-record gerakan mouse Clara tuh Terus gimana cara benerinnya? Pertama kita harus pergi ke device manager guys Nah setelah ketemu kalian klik aja Nah setelah itu kalian cari yang namanya display adapters Nah kemungkinan kenapa OBS kalian jadi Black Screen pas mau rekam Display Capture kalian Karena laptop atau PC kalian menggunakan dua grafik kartu kayak gini Disini ada Intel Graphic Dan ada Nvidia GeForce GTX Nah kalian hidupin aja yang Intel Jadi sekarang Clara matiin yang Nvidia Kalian klik kanan terus disable device aja Kalau nanti muncul pop up kayak gini Kalian langsung klik yes aja Tapi Clara gak pencet yes sekarang ya Nanti OBS Clara malah stop working Terus cara lainnya kayak gitu Nah setelah salah satu dari display adapters kalian udah kalian matiin Coba aja kalian tes langsung klik start recording disini Kalau misalnya ada pop up error Kemarin Clara kayak gitu Dan Clara iseng nyalain display adaptersnya lagi Dan akhirnya tombol start recording bisa berfungsi lagi guys Ya itu cara pertama buat benerin Black Screen di display capture OBS Kalau layar kalian masih hitam Coba pakai cara kedua ini Kalian pergi ke OBS studio kalian Duh dimana ya Oh iya Dan coba jalanin klik kanan Terus run as administrator Nah nanti kalian langsung klik yes aja Abis itu layar kalian mudah-mudahan gak jadi black screen lagi Oke segitu aja buat tutorial Cara benerin black screen display capture pada OBS studio hari ini guys Semoga tutorial ini bisa membantu kalian yang sedang mengalami masalah ini Dan bingung gimana cara benerinnya Dan semoga juga video ini berguna untuk kalian yang baru mau mulai nge-record layar kalian Dan tiba-tiba kalian mengalami masalah yang sama seperti ini Jika kau mencari solusi Akulah yang kau cari Aku Clara Aku Clara Aku Clara Hmm Maaf random guys Hehehe Kalau kalian suka dengan video tutorial ini Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Clara ya guys Dan jangan lupa follow social media Clara di bawah ini juga ya Stay tune with Clara Bye Bye Sub indo by broth3rmax